Ini adalah Im Su Ho, seorang mata-mata dari Korea Utara yang disangka salah satu mahasiswa demonstran oleh Eun Yong-ro, mahasiswi di Universitas Perempuan Ho-su. Kisah romansa terlarang mereka menjadi inti cerita dalam Snowdrop, tapi serial ini menuai banyak kontroversi. Banyak pihak menganggap series yang diperankan Jung Hae-in dan Jisoo Blackpink bakal mendistorsi fakta sejarah yang ada. Snowdrop sendiri berlatar tahun 1987. Tahun penting bagi gerakan pro-demokrasi Korea Selatan. Beberapa petisi untuk memboykot serial Snowdrop muncul di situs Blue House. Alasannya, bagian tertentu dari cerita dan plot series dianggap merusak nilai gerakan demokratisasi Korea Selatan pada 1980-an. Mengingat banyaknya tanda tangan di petisi, Blue House akhirnya memberikan pernyataan menjawab salah satu petisi yang ada. Mereka memperbolehkan Snowdrop tetap tayang dan meminta masyarakat untuk melihat kelanjutan serial. Apabila dalam episode selanjutnya Snowdrop salah dalam menyampaikan sejarah, maka pemerintah Korsel akan bertindak. Terlepas dari kontroversi, bagaimana sebenarnya cerita sejarah gerakan pro-demokrasi di Korsel pada dekade 1980-an itu? Untuk memahaminya, kita harus mundur ke masa kemerdekaan Korea Selatan bebas dari Jepang pada 1948-an. Saat itu, Singh Manri menjadi presiden pertama Korea Selatan. Di bawah pemerintahannya, institusi negara seperti kepolisian dan militer menjadi lebih tegas. Akan tetapi, kebebasan berpendapat jadi macet. Singh Manri diturunkan oleh Yun Po-sun yang menjadi presiden kedua. Yun Po-sun turun karena aksi kudeta yang dipimpin Jenderal Militer Korea Selatan, Park Chung-hee, di tahun 1961. Chung-hee yang berlatar belakang militer kemudian memimpin Korea Selatan. Sejumlah kebijakannya membuat perekonomian Korsel melejit. Salah satu caranya adalah memperbaiki industrialisasi. Namun, dibalik kemajuan ekonominya, pemerintahan Chung-hee masih mempraktikan otoritarianisme. Tidak berbeda dengan kedua presiden sebelumnya. Chung-hee membuat Majelis Nasional Korea menghapus batasan seseorang mencalonkan diri sebagai presiden. Di tahun 1972, Chung-hee bahkan menginisiasikan Yushin Constitution. Dengan hukum baru ini, Chung-hee dapat memilih sepertiga anggota Majelis Nasional. Majelis Nasional inilah yang berperan dalam memilih Presiden Korsel. Kalau Chung-hee bisa memilih mayoritas anggota Majelis, maka otomatis posisinya untuk mencalonkan diri jadi Presiden Korsel lebih mulus. Dan terbukti, dia dipilih lagi oleh Majelis Nasional pada tahun yang sama. Tindakan otoritarian Chung-hee menimbulkan protes dan demonstrasi mahasiswa. Pada 1979, Chung-hee meninggal karena dibunuh oleh Direktur Lembaga Intelijen Korea, Kim Jae-gyu, yang merasa tidak suka dengan kebijakan otoritarian Chung-hee. Dengan kosongnya kepemimpinan di Korea Selatan, Chun Doo-hwan, yang juga seorang jenderal di militer Korea Selatan, mengambil alih kekuasaan. Salah satu misi Doo-hwan adalah mempertahankan kestabilan ekonomi yang diraih oleh Chung-hee. Chung-min Park tahun 1991 melakukan penelitian mengenai bagaimana persepsi masyarakat Korsel terhadap kesuksesan pemerintah sejak 1981. Hasilnya, masyarakat merasa pemerintah menjamin keamanan nasional, kesejahteraan masyarakat, dan inflasi. Namun, dimilai buruk dalam menjamin kebebasan berbicara dan hak asasi manusia. Di penelitian yang sama, hampir 73 persen yang menilai kinerja pemerintah Korea Selatan buruk punya sikap tidak percaya dengan pemerintah. Salah satu gerakan yang bersejarah adalah Gwangju Uprising yang terjadi di kota Gwangju dari tanggal 18 hingga 27 Mei 1980. Doo-hwan dengan bantuan Amerika Serikat mengirimkan sejumlah tentaranya untuk menghentikan kekacauan. Namun, beberapa demonstran justru dipukuli, dituduh sebagai komunis atau mata-mata Korea Utara. Ini dapat menjadi alasan mengapa sejumlah warga Korea Selatan tersinggung saat melihat plot dari serial Snowdrop. Ya, karena nggak mau kalau mata-mata Korea Utara disamakan dengan demonstran pro-demokrasi yang susah payah menghilangkan otoritarianisme di Korsal. Karena masifnya protes yang ditujukan terhadap dirinya dan pemerintahan militernya dari seluruh Korsal, Doo-hwan mengundurkan diri. Setelah gerakan Jun Democratic Struggle ini berakhir, Korea Selatan untuk pertama kalinya dalam sejarah melakukan pemilu Korea yang demokratis dan transisi kepemimpinan yang damai pada 1987. Jun Democratic Struggle menjadi titik pergeseran sistem pemerintahan demokratis di Korea Selatan sampai saat ini.